Halo guys, bersama saya lagi dalam Oret Nopo Channel, habislah Hisam Jalil sahabat-sahabat semua pengkhianat kepada parti UMNO ini, penjarah menunggu beliau, siapa suruh menghina makamah sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah kenyataan terkini daripada pejabat peguam negara, menarik untuk kita ikuti, adakah Hisam Jalil ini masuk penjara dan sebagainya, mari kita lihat kenyataan daripada peguam negara. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Oret Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semana kita ikuti berita gempak hari ini, proseding komitel terhadap Hisam Jalil didengar 4 Mac ini, bulan depan sahabat semua, tidak lama lagi, beberapa hari lagi. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, permohonan peguam negara bagi memperoleh kebenaran mahkamah tinggi untuk memulakan proseding komitel terhadap bekas ahli majlis tertinggi UMNO, Hisam Jalil yang didakwa menghina mahkamah akan didengar pada 4 Mac ini. Timbalan pendakwa raya Muhammad Mustafa Api Kunyalam berkata, Proseding pengurusan kes dihadapan timbalan pendaftar Nur Aziza Jafar hari ini, mahkamah mengarahkan pendakwa raya memfailkan hujan pada atau sebelum 29 Februari ini, puluh hari dari sekarang ya. Pendengaran permohonan itu akan berlansung dihadapan Hakim Datuk Nurin Badarudin katanya ketika dihubungi. Dan dalam permohonan ekspartis sebelah pihak yang difailkan pada 28 Dezember tahun lepas, Peguam negara turut memohon agar mahkamah memenjara atau mengenakan hukuman dendah terhadap Isam Jalil atau nama sebenarnya Hizatul Isam Abdul Jalil. Permohonan itu difailkan atas alasan Isam telah mengucapkan kata-kata berbentuk penghinaan kepada mahkamah dalam satu temubual bertajuk Town Hall for Justice. Keadilan sebenarnya untuk siapa yang disiarkan di laman Facebook The Melayapos pada 30 September tahun lepas. Peguam negara mendakwa dalam temubual itu, Isam telah mempersoalkan proses perbicaraan dan rayuan membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes berkaitan Syarikat SRC Internasional serta 1NDB, Malaysia Development Berhad, 1NDB. Isam terus didakwa mempertikai proses pendengaran permohonan penarikan diri. Datuk Collins Lawrence Square yang mendengar perbicaraan kes 1NDB di Mahkamah Tinggi di sini serta proses rayuan di Mahkamah Persekutuan dalam kes SRC Internasional. Peguam negara juga mendakwa perkataan yang diucapkan oleh Isam telah mengaitkan badan kehakiman dan boleh menggugak keyakinan orang awam terhadap institusi kehakiman. Wow, ini memang berita baik sangatlah sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya ulanglah, peguam negara turut memohon agar mahkamah memenjarah. Jadi kenapa saya katakan Isam Jalil ataupun penjara menanti Isam Jalil? Kerana apa yang dinyatakannya itu sahabat semua adalah satu yang dikatakan telah menghina dan menjatuhkan reputasi bidang kehakiman ataupun institusi kehakiman. Apa komen anda sahabat-sahabat semua? Dan sebelum saya airi, satu lagi perkara yang memang hebat berlaku di negeri-negeri PAS. Di bawah pimpinan PAS, pesalah kaluat di individu pertama dihukum sebat di negeri Terengganu. Fuh, kaluatlah, rogollah, macam-macam kejadian. Kelucahan melampau lah. Ini yang berlaku di negeri pemerintahan negeri PAS ini. Yang mana seorang burubinaan hari ini menjadi pesalah kaluat pertama yang dijatuhi hukuman sebat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu. Di bawah Seksyen 31, anekmen kesalahan jenayah iaitu jenayah syariah takzir Terengganu pada pindaan 2022 yang berkuat kuasa 1 Januari lepas. Hakim Syariah Hamidi, safi menjatuhkan hukuman 4 sebatan dan denda RM3000 selepas Muhammad Afendi berumur 42 tahun mengaku bersalah. Hamidi juga memerintahkan Muhammad Afendi di penjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Mahkamah turut memerintahkan Muhammad Afendi menjalani hukuman sebat dalam tempoh 14 hari jika tertuduh tidak mengumumkakan rayuan. Dan Muhammad Afendi mengaku berada bersama seorang wanita berusia lingkungan 30-an yang bukan istri atau mahramnya di antara 1 pagi jam 1.10 pagi hingga jam 2.15 pagi pada 25 Januari lepas di tingkat 3 sebab remis kosong dalam proses baik pulih di Kemaman. Hukuman sempat dikenakan ke atas lagi itu karena ini adalah kesalahan keduanya yang pernah dihukum bagi kesalahan sama pada Julai tahun lepas. Sudah pernah ya tahun lepas Julai sekalian lepas itu berlaku lagi. Jadi inilah dia sahabat semua. Kalau tidak tahu ajaran apa. Saya pun tidak pasti. Jadi berdasarkan anekmen kesalahan jenayah syariah Tazir Keterengganu pindahan 2022 bagi kesalahan keluar kali kedua dan seterusnya pesalah boleh dikenakan hukuman sebat hingga 6 kali. Denda hingga 5 ribu atau penjara 3 tahun. Dalam penghakimannya Hamidi berkata hukuman itu bertujuan untuk mendidik pesalah dan masyarakat agar melakukan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sebab itulah sebatan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil jauh berbeza. Di Mahkamah Sivil pada sehariannya nampak azab. Sedangkan di Mahkamah Syariah sebatannya jauh lebih ringan dengan harapan didikan daripada Allah itu sampai katanya. Pendakuan dikendalikan oleh pendakwa raya syariah Muhammad Kasmizan Abdullah manakala Muhammad Afini tidak diwakili peguam. Mampu akhirnya mengaku bersalah ya atas perlakuan perkara-perkara yang memalukan ini sahabat-sahabat semua yang dilakukan kali kedua sebenarnya. Kali kedua sahabat-sahabat semua ini bukan kali pertama atau kali kedua ataupun kali ketiga tapi kali kedua. Habislah kalau begini. Dan bagaimana sahabat semua apa pandangan anda? Ada dua perkara yang pertama tadi berkaitan dengan proseding komitel terhadap Issam Jalil yang akan didengar pada empat mas ini. Dan melalui kenyataan daripada peguam negara. Peguam negara ini meminta untuk memohon agar Mahkamah memenjarah. Atau mengenakan hukuman dendah terhadap Issam atau nama sebenarnya Issam Abdul Jalil. Atas satu tuduhan ya kenyataan yang berbawa tuduhan yang melampau ya menghina Mahkamah ya dan juga menjatuhkan reputasi Mahkamah dan sebagainya. Jadi yang kedua tadi ya berkaitan dengan hukuman ya hukuman kepada pesalah di negeri Terangganu karena didapati berkaluat untuk kali yang keduanya. Hebat-hebat. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dan komentar anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya. Tubuk dada, tanya selera. Sekian saya ada pada Orang Dapat Channel. Saya akan berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!